Oke, balik lagi di channel Desukmana. Kali ini saya mau bahas TV yang sebenarnya udah rilis tahun lalu, tapi nekat dibeli tahun ini. Dan harganya dari 2,7 malah naik. Ini adalah brand dari Cik, brand dari Changhong sebenarnya. Cuma dia membuat art brand, namanya Cik. Dan ini adalah Google TV, ukuran 43in. Lalu udah HDR10, jadi kualitas gambarnya udah dioptimalkan. Lalu juga udah Dolby Audio dan frameless. Jadi framenya itu nggak terlalu tebal ya. Frame pinggir-pinggirnya itu nggak terlalu tebal. Jadi TV ini sebenarnya udah direview tahun lalu oleh GadgetIn. Jadi sebenarnya ini bukan TV yang tergolong baru ya, karena udah setahun berjalan. Tapi yang membuat saya cukup tertarik dengan TV ini adalah, pertama ini adalah Google TV, yang kedua adalah ukurannya, dan yang ketiga adalah harganya. Jadi untuk TV ukuran 43in masih di bawah 3 jutaan. Nah, untuk kompetitornya sebenarnya ada TCL, lalu juga ada Xiaomi ya, dengan harga yang nggak beda jauh ya, sekitar 2,7, 2,8, dan 2,9. Jadi lumayan kompetitif ya, jadi untuk harganya. Tapi kenapa saya memutuskan untuk membeli TV ini? Alasannya adalah karena untuk kebutuhan foto dan video, saya terbiasa untuk melakukan preview kepada klien. Nah, sebelum membahas ke sana, saya akan bahas dulu TV-nya ya. Ini adalah produk dari CIC TV 43in, jadi langsung kelihatan tampilan depannya, lalu juga penampilan bezel-nya, atau sampingnya yang ya masih ada sih, tapi cukup frameless lah ya. Jadi kelihatan full dari atas sampai bawah ya. Kenapa saya memilih TV? Karena untuk kebutuhan preview, kadang saya membutuhkan detail ya, jadi klien bisa langsung lihat ke layar, langsung bisa melihat apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang masih kurang. Jadi bisa langsung dikoreksi, di lokasi. Sehingga nanti memudahkan saat proses editing. Lalu yang juga sebenarnya membuat saya agak khawatir, waktu awal-awal beli CIC ya, waktu buka itu kira-kira apakah ini bisa share screen, atau bisa terkoneksi untuk mirroring dengan handphone, dengan iPhone, atau dengan Android, atau dengan tablet ya. Itu yang membuat saya khawatir, karena secara fungsional itu yang sebenarnya saya juga butuhkan dari TV ini, karena nggak harus colok-colok kabel. Dan ternyata begitu lihat, buka bagian depannya ya, home-nya, itu langsung ada tulisan di sini, berbagi layar, atau share screen. Jadi itu langsung membuat saya tenang, karena di sini kita bisa koneksi untuk handphone Android, ataupun juga iOS, atau iPhone, atau iPad. Jadi kita bisa langsung perview untuk tampilannya ke layar TV ini. Jadi aman lah ya, walaupun di sini sebenarnya sudah juga disediakan beberapa koneksi, seperti HDMI dan juga USB. Dan di sini sudah ada 3 slot USB ya, satu di sebelah sini, di sebelah kanan ya, di samping sini, lalu yang 2 lagi ada di bagian bawah, ya slotnya ada di bagian bawah TV. Di bagian sini. Nah sebenarnya, ya kenapa nggak di samping aja ya HDMI-nya, mungkin kabelnya mungkin biar nggak terlalu berdekatan, tapi kalau di bagian bawah itu sebenarnya agak, agak ribet ya, kita harus kolong-kolong buat ngeceknya, tapi oke lah, cukup satu aja kalau misalnya kita mau perview, menggunakan mirroring, seperti ini ya. Untuk remote-nya ya standar ya, di sini ada kebutuhan-kebutuhan untuk TV, tapi ya pastinya jarang lah ya, untuk kita gunakan untuk kebutuhan pekerjaan, ya untuk hiburan, bolehlah sesekali gitu ya. Kita lihat kualitas gambarnya ya, mungkin kita pilih yang, buat perview kita cari yang, nah ini kita bisa lihat ya, kalau lihat dari, oh ini mungkin koneksi juga ya, ini koneksi juga mempengaruhi ya, karena kita kebetulan perviewnya lewat, internet, jadi koneksi juga mempengaruhi. Tapi kalau koneksinya udah oke, gambarnya harusnya lebih, bagus daripada ini ya. Nah ini udah mulai kelihatan, lebih detil. Oke lah ya, gambarnya, warnanya, juga standar TV lah ya, pastinya lebih vibrant, lebih kontras, lebih terang gitu ya, beda sama layar monitor. Nah kalau misalnya kita mau edit, nah jangan pakai ini, nanti warnanya tentu akan berbeda ya, jadi nah untuk kebutuhan, perview aja ya, untuk kebutuhan perview, ini oke sih ya, layarnya besar, warnanya juga kontras, sakap, terus juga ada slot kabel HDMI, tiga gitu, lu juga bisa mirroring ya, jadi recommended lah, buat teman-teman, fotografer atau videografer, yang butuh TV, untuk kebutuhan perview, ataupun untuk kebutuhan, mirroring, dari handphone, atau dari tablet, ke TV. TV. Oke itu aja review kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tulis di komen, kalau misalnya ada yang, rekomendasi, apalagi TV yang oke, buat perview, atau monitor, yang khususnya buat editing, misalnya gitu ya, boleh tulis di komen ya, nanti kita akan coba, review atau bahas. Ciao.